Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya teman-teman di hari weekend yang sangat indah ini Kita akan menyempatkan spesial review dan share Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0 Yaitu konfig selebgram by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam tutorialnya Cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan konfig selebgram by Imposter Gelap ini Jadi kita mulai dari awal ya untuk mengantisipasi para user Gcam pemula So, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita install aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store Gunanya untuk mengecek kamera 2 api di device kita sudah aktif atau belum So, langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Dan ini dia untuk hasil dari kamera 2 api di device saya sudah aktif semua ya teman-teman Centang hijau dari manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support hijau semua Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So, sekarang kita tinggal kembali dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video ataupun di kolom komentar Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya ya Kalian langsung aja masuk ke folder download dan ini dia bahan-bahannya cuy Yang pertama ada ngcam 7.4v2.0.eng.apk Itu adalah file aplikasinya Dan yang kedua disini ada selebgram nikita.zip Itu adalah file konfignya Sekarang untuk langkah berikutnya kita tinggal aja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Nah, sekarang kita tinggal masuk ke dalam setting-nya seperti ini Kemudian disini kita ulir ke paling bawah teman-teman Kita menuju ke menu konfigurasi ini dia cuy Kita klik kemudian kita pilih simpan Dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memancing folder Gcam atau config 7 di dalam file manager kita Untuk menempelkan file konfignya Sekarang kalian tinggal kembali lagi ke file manager Dan untuk langkah berikutnya Kalian tinggal ekstrak konfignya teman-teman Jadi konfig ini kita akan ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini dengan nada bunyiting ya Di pertengahan video maupun di akhir video Jadi kalian harus simak baik-baik videonya sampai selesai So, langsung aja kita klik seperti ini file konfignya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan passwordnya teman-teman Disini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke, jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya teman-teman Selebgram Nikita Langsung aja kita buka foldernya Dan ini dia file konfignya Jadi disini ada 6 file konfig dengan versi yang berbeda-beda Dan format konfig yang berbeda Jadi disini ada konfig aux Dan ada konfig non-aux Konfig aux sendiri adalah konfig yang diperuntukkan Untuk device yang sudah support mode ultrawide Maupun mode video electronic image stabilization Dan sebaliknya teman-teman Jika konfig non-aux sendiri adalah konfig yang diperuntukkan Untuk device yang belum support mode ultrawide Maupun mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara konfig auto, jpg, dan uv sendiri Adalah perbedaan dimana level kamera 2 api di device kita masing-masing Cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal masuk ke aplikasi yang namanya kamera 2 prop ini dia teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore Oke kita langsung aja buka seperti ini Nah ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau atas ini cuy Dan untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan konfig yang performat kan uv ya Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya kalian harus menggunakan konfig yang jpg Seperti itu mengartinya Sekarang kita tinggal kembali lagi ke file manager Dan kita langsung aja copy untuk konfignya Sesuai level kamera 2 api yang saya terangkan tadi cuy Tapi disini saya perhatikan semuanya Karena ini hanya sebagai contoh Kita klik tahan Lalu kita pilih salin atau potong bebas Kita salin aja Kemudian disini kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Lalu kita cari folder yang namanya keycam Ini dia aja ya kita klik Lalu disini kita pilih folder yang namanya config 7 atas sendiri ini Lalu kita pastikan di dalam sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka keycamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup tap atau klik dua kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Langsung aja kita klik kembalikan Dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Di mode video ultrawide Dengan resolusi Full HD nya Keren banget cuy Ini stabil banget ya Bener-bener recommended banget Bahwa pun ini hanya di preview Tapi nanti kita juga bakal lihat hasilnya seperti apa Apakah juga akan se-stabil ini Langsung aja kita stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode video ultrawide nya Teman-teman Gokil sekali ya Bener-bener stabil sekali hasilnya Dan kontras yang dihasilkannya pun juga Sangat natural Cerah seperti ini Exposure nya pun tetap terjaga Dan dynamic race nya pun luas sekali cuy So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa Mari kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di malam hari Saat ini kita menggunakan di mode portrait Yang pertama kita menggunakan AWP non aktif ya Langsung kita shoot Kita tunggu sampai selesai HDR nya Oke Nice Karena config ini spesialis malam hari Langsung kita buka hasilnya Dan kita tunggu lagi Nah Dan jadi seperti inilah untuk hasil di mode portrait Yang pertama Kita menggunakan di Gcam ini kita Dengan config selebgram By imposter gelap Tanpa AWP aktif Luar biasa ya Kita gunakan malam hari Exposure nya masih tetap terjaga seperti ini Dan bisa kita zoom Dan hasilnya benar-benar bersih Clean dan tanpa noise teman-teman Rona kulit manusia nya juga aman ya Apalagi di Gcam ini kita ini ketika kita menggunakan mode portrait Hasil gambarnya akan terbagi menjadi dua Satu yang pertama tanpa blur Yang kedua menggunakan burst Atau hasil dengan blur yang dihasilkan di mode portrait Ala-ala DSLR seperti ini teman-teman So sekarang kita review di mode portrait yang kedua Menggunakan AWP aktif Untuk selanjutnya Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode portrait lagi Kali ini kita menggunakan di AWP aktif ya Langsung kita tap ke wajahnya Dan kita shoot Untuk menjaga kestabilannya Kalian harus tetap tenang teman-teman ya Jangan bergerak Oke nice Langsung aja kita lihat untuk hasilnya Kita tunggu Nah ini dia teman-teman Untuk hasil yang kedua Kali ini kita menggunakan di mode portrait Dengan AWP aktifnya teman-teman Dan disini AWP aktif memberikan tone warna Yang sedikit lebih kuat Ketimbang di AWP non-aktif tadi ya Untuk rona kulit manusianya Disini sedikit lebih warm Tidak secerah di mode AWP non-aktif tadi teman-teman ya Untuk kedetailan dan komposisi lainnya Kurang lebih sama Hanya cuma warnanya di mode AWP saat ini lebih kuat saja So sekarang kita review di mode malamnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam Dan kita langsung aktifkan AWP nya Tapi kita disini tanpa menggunakan mode asteroid Langsung kita tap dan kita shoot Seperti ini Oke kita harus stabil Tetap tenang Jangan sampai bergerak Oke nice Cepat sekali Langsung aja kita buka untuk hasilnya So jadi seperti inilah untuk hasil di mode malam Gcam ini kita 2.0 dengan config selebgram By imposter globe Dengan AWP aktif Ya kita tanpa menggunakan astro saja Disini hasilnya sudah setetar dan set-high ini Untuk hasil exposure nya teman-teman ya Di bagian detailnya ini saya sangat suka sekali di mode malamnya Karena apa Disini kedalaman ketajamannya kita bisa zoom seperti ini Tanpa ada pecah sama sekali ya Kerapatan pistolnya masih sangat rapat sekali teman-teman Dan di bagian rona kulit manusianya masih tetap konsisten Kita menggunakan di mode malam Sama naturalnya dengan mode potret di AWP non aktif teman-teman ya Hasilnya kurang lebih seperti ini So sekarang kita review di mode malam astro nya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita review di mode malam astro nya nih Kali ini kita menggunakan di AWP aktif Dengan mode astro 16 detik Langsung kita shoot seperti ini Dan waktu sudah berjalan teman-teman ya Nanti kita akan stop di angka 1.40 Oke objek harus tetap diam seperti ini Dan kalian usahakan harus menggunakan tripod Agar hasilnya stabil dan maksimal Oke langsung aja kita tunggu Dan kita cepetkan disini teman-teman Oke kita stop disini Lalu kita buka hasilnya Dan finally untuk hasil dari Gcam nih kita 2.0 dengan config selebgram by imposter gelap Dengan mode astro AWP aktif cuy Luar biasa Ini recommended banget buat kalian semua yang suka foto malam hari Hunting outdoor maupun indoor Tetap recommended Karena disini bener-bener hasilnya Tanpa noise Bersih clean ya teman-teman ya Dan untuk di bagian exposure yang dihasilkan pun juga Standar Tidak terlalu gonceng sekali Dan tidak terlalu cerah sekali Seperti di config-config sebelumnya Dengan exposure yang lebih tinggi Kali ini config selebgram datang di Gcam nih kita Memberikan nuansa malam yang nyata ya So jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam nih kita 2.0 dengan config selebgram by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan Sampai jumpa